Halo semuanya, semuanya pagi dengan saya Farul Farul cara merawat anggrek agar cepat berbunga teman-teman nah jadi sebelum itu saran dari saya agar anggreknya berbunga disini saya ingin kasih pengalaman pribadi saya buat teman-teman ya karena teman-teman tentunya ingin agar anggrek cepat berbunga agar anggrek rajin berbunga teman-teman jadi ini berlaku untuk semua jenis anggrek nah karena biasanya kalau yang pemula itu sedikit-sedikit ya langsung dia ke pupuk apa nah jadi sebenarnya untuk merawat anggrek pupuk bukanlah satu-satu hal ataupun satu-satunya faktor yang menyebabkan anggrek kita bisa berbunga teman-teman nah jadi sebelum memikirkan pupuk jauh sebelum itu kita yang harus pikirkan dulu adalah itu penanaman, media tanam, dan penyiraman ini adalah hal yang sangat penting sekali ya ataupun masalah pokok dalam penanaman anggrek agar anggrek kita bisa tumbuh subur akarnya juga banyak seperti ini dan tentunya rajin berbunga teman-teman karena pada dasarnya yang diperlukan anggrek itu tidak banyak teman-teman yang pertama adalah kelembaban ya jadi kita tentunya melakukan penyeraman agar dia lembab kemudian peletakan ya dia harus mempunyai sedikit naungan teman-teman nah jadi untuk teman-teman agar anggrek anda itu bisa berbunga ya silahkan diperhatikan media tanam dan penyeraman jadi ini sangat-sangat perlu kita perhatikan ya misalnya teman-teman boleh menggunakan apa saja tapi yang penting nah misalnya seperti ini kenapa saya masukkan jari seperti ini teman-teman nah jadi kalau anggrek teman-teman biasanya juga ya saya juga orang lain juga bilang bahwa media tanam anggrek itu harus selalu lembab teman-teman nah jadi ini harus dirasakan dengan jari seperti ini karena kalau kita lihat sepintas untuk media tanam ini di bagian atasnya itu sudah kering teman-teman nah padahal ketika kita masukkan jari ke media tanam seperti ini di dalamnya itu masih sangat-sangat lembab sekali teman-teman jadi jangan dulu teman-teman lakukan penyeraman karena kalau anggrek ini dia becek ya di dalam media tanamnya itu agak becek ataupun terlalu banyak air ini akan sulit juga berbunga teman-teman jadi dia harus pas ya itu untuk penyeraman nah misalnya begini dalam seminggu ada 7 hari teman-teman ya 2 hari dia lembab 1 hari dia kering itu gak apa-apa bahkan kalau menurut saya itu sangat bagus sekali ya jadi 2 hari lembab 1 hari kering itu bagus teman-teman jadi caranya dirasakan ya pakai jari teman-teman ke dalam media tanamnya karena anggrek ini jangan banyak air teman-teman kalau banyak air gimana bang kalau hujan terus-terusan ya kalau musim hujan kalau gak ada atap ya gak apa-apa ya tapi yang penting teman-teman harus lakukan penyumprotan dengan pungisida itu pungisida itu penting sekali ya teman agar anggrek kita itu bisa tumbuh subur dan pembungaannya juga nanti bagus teman-teman ya oke terima kasih buat semuanya yang sudah berkunjung disini silahkan di share juga ya buat teman-teman yang lain rahasia membungakan anggrek ini terima kasih